Intro Ya, pemirsa WHO menyebut wilayah Eropa kembali menjadi epicentrum COVID-19. Sejumlah negara Eropa juga telah kembali menerapkan lockdown untuk menjaga penyebaran virus COVID-19. Berikut beberapa negara Eropa yang kembali menerapkan lockdown. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! swastanya sendiri, ekonominya untuk seperti apa. Anda melihatnya bagaimana sih Pak sejauh ini? Iya, kalau presidennya sih sudah benar ya mengatakan himboannya. Tapi begitu diterjemahkan oleh anak buahnya, para menteri gitu kan, itu tidak terkoordinasi. Jadi setiap menteri punya interpretasi yang berbeda-beda. Bisa saja mereka membuat aturan yang saling berbentangan. Sehingga implementasinya di masyarakat menjadi sulit. Nah ini menurut saya kurangnya koordinasi. Kurangnya pemahaman daripada konsep kebatasan sosial berskala besar itu. Kenapa bisa terjadi? Karena undang-undang karantina yang dipakai itu tidak sempat ada peraturan pemerintahnya. Jadi peraturan pemerintahnya itu baru dibuat menjelang PSBB yang disebut peraturan pemerintah PSBB yang dibuat hanya dalam waktu dua hari. Jadi semuanya menjadi tergesa-gesa ya tidak jelas ya disulit untuk dioperasionalkan karena belum ada pemahaman yang sama di antara semua kementerian maupun pemerintah daerah. Yang ini menurut saya memang harus cepat diperbaiki gitu. Sudah 8 bulan seharusnya kita membuat peraturan pemerintah yang lebih baik ya kan untuk mengganti peraturan pemerintah PSBB. Karena pandemi ini akan panjang. Yang saya khawatirkan kemungkinan dalam seperti liburan panjang ini dan jatuh pirkada kita terpaksa harus melakukan pengetatan lagi. Nah ini menurut saya gimana pengetatan daripada PSBB yang bisa bisa betul-betul menekan kasus tapi tidak perlu lama-lama. Kalau mereka sudah tahu sebulan cukup selesai gitu kan dan itu betul-betul dicapai. Di Indonesia juga kemarin di Jakarta hanya sebulan juga. Jadi sebenarnya tidak perlu lama-lama. Yang pertama kan lama sekali sampai berbulan-bulan karena implementasinya terlalu longgar sehingga dampaknya kurang baik untuk menekan kasus. Menurut Anda ada kesalahpahamankah dalam memahami status pandemi ini Pak Pandu? Ya ada bukan kesalahpahaman perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman terhadap bagaimana mengatasi pandemi ini dengan baik. Di satu pihak kalau Menteri Perekonomian itu tidak suska sama sekali ada pengetatan. Pada waktu pengetatan PSBB yang kemarin dilakukan oleh Gubernur DKI itu kan mendapat penolakan dari para Menteri Perekonomian. padahal itu legalitasnya ada dan memang harus dilakukan karena dan tidak perlu dikhawatirkan bahwa itu akan mematikan ekonomi karena di semua negara akan melakukan itu ya kan karena kasusnya sudah terlampaui kapasitas rumah sakit yang harus menampung. Kalau itu dibiarkan maka kita akan kondisinya kondisi yang lebih buruk. Ya kita nggak mau kondisi di Jakarta misalnya atau di kota-kota lain lebih buruk daripada yang kita bayangkan karena rumah sakit yang penuh mau di mana dirawat orang-orang yang butuh perawatan rumah sakit. Itu kan terlihatnya nanti harus ada petugas kesehatan itu harus memilih siapa yang perlu ditolong mana yang tidak perlu ditolong. Nah ini kan karena kapasitasnya kan terbatas dan janganlah kita membuat petugas kesehatan menjadi membuat seperti siapa yang boleh mati siapa yang boleh hidup. Nah itu kan tidak perlu terjadi seperti itu. Ya ya baik. Nah oleh karena itu kalau kita lihat sebenarnya apa yang harusnya fokus ya kita lihat fokus yang dilakukan saat ini karena kita lihat ada yang banyak yang merasa bahwa fokusnya ke beberapa provinsi yang zona merah ada beberapa zona-zona yang lebih difokuskan kemudian ditekankan seperti itu haruskah sebenarnya ini kalau dibilang fokus sebenarnya merata seperti kita juga membuat lab-lab yang lebih rata di daerah-daerah yang tadi untuk mendukung 3T ya sebenarnya yaitu tracing testing juga sebenarnya kan Pak Pandu. Iya kuncinya emang di sana itu kunci dasar yang tertulis dan menjadi pedoman semua negara di dunia adalah surveillance yang terdiri dari 3 komponen yang menyatu bukan hanya testing tapi testingnya harus ada standarnya nah kita belum berusaha mencapai standar gitu karena memang tidak ada rencana untuk arah ke sana kemudian pelacakan kasusnya itu harus betul-betul agresif satu orang itu bisa lebih dari 30 orang karena dalam waktu seminggu terakhir mungkin saja mereka sudah bertemu dengan banyak orang artinya potensi meneluarkan dan isolasinya juga harus benar jadi kalau isolasi mandiri tidak dimungkinkan karena tidak mungkin rumah-rumah di Indonesia itu bisa memisahkan antara orang yang membawa virus dengan yang belum membawa virus nah itu sebaiknya ditampung di tempat-tempat khusus jadi dengan kombinasi testing pelacakan kasus dan isolasi itu penting karena kan sebagian besar tidak bergejala yang dimasukkan ke rumah sakit adalah mereka yang bergejala jadi sudah severe yang berat maupun sedang sedang itu harus sudah masuk rumah sakit karena butuh perhatian observasi yang lebih ketat sebagian dari mereka akan bisa menjadi berat nah kalau ditolong dengan cepat itu tidak perlu terjadi kematian karena kuncinya adalah menolong dengan cepat pada mereka yang bergejala sedang tadi sedangkan bergejala ringan dan tidak bergejala nah itu di isolasi di tempat yang tidak butuh perawatan dokter seperti di Wisma Atlet atau di Wisma Haji atau di mana yang sudah disediakan oleh pemerintah gunanya apa? memutus rantai penularan nah itu yang harusnya ditanamkan pada setiap jabat baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahwa kita harus memotong rantai penularan dengan cara itu dan kemudian juga mendorong penduduk supaya waspada janganlah menggunakan istilah zona hijau yang kelihatannya zona itu dibuat untuk pada waktu sebelum pelonggaran kalau hijau sudah mulai dibuka kegiatan ekonomi padahal seringkali hijau karena testingnya terbatas karena testingnya terbatas kasusnya rendah sehingga oh sudah hijau padahal begitu ada suatu kegiatan padahal virus itu kan ngikutin gerak penduduk jadi gak bisa virus itu dibatasi berdasarkan wilayah administratif jadi kita harus banyak mengubah pernyataan atau statement-statement definisi definisi agar semuanya faham dalam pengertian yang sama bahwa kita harus mengendalikan pandemi bukan mengakhiri loh mengakhirinya akan panjang nah kemudian vaksin nanti kalau ada di tahun depan itu bagian dari penanganan pandemi jangka panjang nah jangan seakan-akan vaksin itu adalah solusi jangan pendek wah kita susah nih meningkatkan testing tapi kita mau menginvestasi membeli vaksin kenapa untuk meningkatkan testing tidak mampu padahal kan jauh lebih mahal ini vaksin dan juga vaksin itu baru-baru anfaat kalau sebagian besar penduduk seperti 70% penduduk divaksinasi dan kita belum tahu juga berapa lama imunitasnya nanti akan bertahan kalau setiap 6 bulan harus divaksinasi ya capek juga kan bagaimana selesainya menghadapi pandemi karena kuncinya tadi 3M sama 3T tadi ya nah oke baik terakhir Pak Pandu kita sama-sama tadi ya bagaimana jangan sampai mungkin di satu sisi pemerintah juga jangan terlalu memberikan angin-angin segar dengan tadi kita tahu di kemarin dikatakan vaksin akan muncul di bulan November kemudian akhirnya direvisi lagi tidak dan adalah dikatakan penolakan vaksin dan informasi terkait dengan vaksin begitu mudah muncul di masyarakat dan kemudian ada lagi terkait dengan angin-angin yang membuat bahwa COVID ini bisa sembuh nah terakhir dari Anda bahwa apa yang memang harus ditegakkan baik itu dari pemerintah baik itu dari masyarakat tentunya dan juga para pelaku usaha sehingga kita bisa sama-sama di sini untuk tidak lengah melawan COVID-19 ini ya jadi problem utama adalah dikomunikasi ya kan komunikasinya belum berjalan ini terutama komunikasi publik nah ini menurut saya sebelum jelas tentang vaksin misalnya jangan langsung diberitahu ada vaksin ada ini ya dan juga dipersiapkan kan komunikasi publik itu penting dan setiap elemen masyarakat bisa berkontribusi untuk memberikan informasi yang benar dan akurat problemnya adalah seringkali kita kalah cepat dengan informasi yang beredar tapi tidak benar ya kan nah ini yang kita sebut sebagai infodemi nah itu paling sulit tuh kalau sudah menerima masyarakat menerima informasi yang tidak benar itu mengklarifikasinya jauh lebih sulit daripada kalau kita memberikan sejak awal komunikasi informasi yang benar dengan bahasa yang sederhana dilakukan oleh semua masyarakat menggunakan semua media komunikasi TV radio sosial media tradisional dengan demikian maka secara bangsa ya negara kita benar-benar bisa bersatu untuk menghadapi pandemi dan kita bisa lebih efektif dan lebih efisien karena di banyak negara itu sudah terbiasa untuk seperti itu karena mereka sudah menghadapi pandemi yang SARS jadi Demers jadi beberapa negara yang berbatasan dengan Cina di Asia itu sudah terbiasa menghadapi masalah pandemi dan infrastrukturnya sudah siap dan kita kan tidak tidak terbiasa dan seringkali itu harus dibangun dengan cepat dan dikoordinasi dengan cepat oke oleh karena itu Pak Bersa ini kalau diingatkan kembali bahwa COVID belum meredah jadi jangan lengah tetap patuhi protokol kesehatan tetap ingat 3M menjaga jarak menggunakan masker dan juga mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun terima kasih Pak Panduryono Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami dalam Good Morning Jakarta selamat menikmati